Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam silaturahmi guys Saya masih berada di alas Kalimantan guys Di hutan sawit guys Wuh, kita ketinggalan Teman kita guys Selalu hujan guys, Kalimantan sepertinya Tidak ada musim kemarau guys Jadi Selalu saja hujan Bahkan bisa juga setiap hari Atau mungkin satu minggu itu Satu hari, dua hari hujan guys Pagi-pagi berangkat hujan Pagi-pagi berangkat hujan Hujan Jalannya becek Tidak ada ocek Becek Hujan guys, Kalimantan tidak ada musim guys Jadi selalu hujan guys Setiap hari guys Kadang satu minggu Dua hari, tiga hari hujan guys Jadi Disini sepertinya tidak ada musim kemarau guys Seperti inilah guys Lokasinya guys Bayangkan kalau mau manen guys Atau susahnya guys Tidak ada musim kemarau guys Tidak ada musim kemarau guys Tidak ada musim kemarau guys Sudutnya ini Sudutnya ini 80 cm ini Curam Kita tunas guys Tunas tujuannya untuk Ngekre Mbong Plepah Untuk memudahkan pemanen Tuh yang atas tuh Nah ini guys Mencari akses babat dulu Kira-kira dua meter Nanti untuk akses Membawa angkong Para pemanen Kita hekri itu Sih Biar nanti Mutip buahnya mudah Guys Jalannya guys Nicin Curam Tersemak Hati-hati ular guys Setiap semak Harus kita goyang Seperti ini guys Ya gini guys Biar dia lari dulu guys Agar kita aman guys Karena Ular bukan hanya Satu spesies aja guys Oke Banyak spesies Dan ular terbesar guys Jadi kita harus Hati-hati Kerja di Pergebunan sawit guys Demi keselamatan sendiri guys Kalau pakai sepatunya Seperti ini guys Sepatu standar guys Nih Di toko ada sih Cuman Nah ini Yang ada ininya Sepatu standarnya guys Kalau bisa sih Yang itu Panjang Kalau Istilah jawanya Oblok itu Sepatu oblok Seharusnya sih Pakai itu Tapi ini Standarnya guys Dan itu Sudah cukup Jadi harus Benar-benar Hati-hati guys Oke Tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Sawit itu Duri semuanya guys Benar-benar Bahaya Beda dengan Kelapa biasa Kalau kelapa sawit Durinya guys Ada Seperti racunnya guys Pindah guys Kalau kena Duri sawit itu Rasanya beda guys Memang ada Seperti Tanduan racunnya guys Baik yang masih Seger Ataupun yang Sudah Tua Itu sama Bahayanya guys Kalau kita Enggak hati-hati Waduh Kena guys Tuh Bahaya Itu guys Bahaya Jadi ya Dengan Terpaksa Harus Kita jalanin guys Kita sudah Ini guys Kenang Ratsukuk Suponya guys Apa yang Sudah Kita pilih Jadi Kita mau Cari jalan Akses Mau ke Sungai Sudah Sulit Itu Tadi Kenal Tuh Tapi Tidak Masalah Itu pun Cepat sembuh Nanti Karena Kita Sudah Terbiasa Turunnya Turunnya Suram Sekali Suram Sekali Di perkebunan sawit Ini guys Awalnya Dulu Adalah Hutan Berantara Di babat Habis Semua pohon Kecuali Pohon sawit Jadi Dianggap Semua pohon Itu adalah Sebuah Hama Agar Tidak Mengganggu Perkembangan Kelapa Sawit Oke Lebih Kurang Kira-kira Seperti itulah Nah Kita Namun Jalan Gede Seharusnya Tadi Lepas Itu Tadi Aduh Ya Sudahlah Dan Inilah Guys Rawa-rawa Guys Jadi Banyak Rawanya Juga Dan Pohon-pohon Besar Ini Guys Itu Hanya Dibuang Aja Guys Mungkin Buat Tanggal Buat Jembatan Guys Kalau Di Jawa Ini Sudah Cair Nih Kita Dapat Uang Banyak Besar Besar Gini Wow Lebih Besar Lagi Banyak Guys Apalagi Itu Guys Pohon Yang Sudah Bertahun Tahun Itu Guys Jadi Guys Intinya Guys Kayu Disini Guys Itu Tidak Berharga Guys Bahkan Ada Juga Kayu Ulin Guys Kalau Misalkan Kita Punya Akses Kesini Kayaknya Boleh 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 Ada Di Bawa Mungkin Izin Sama Mandernya Atau Pokoknya Izin Sama Yang Berwenang Aja Guys Seperti inilah Medanya Guys Sudutnya Hampir 90 Itu Dimana Kita Mau Jalan Itu Tapi Setiap Akses Yang Yang Bisa Dimasukin Oleh Mobil Atau Pickup Atau Pokoknya Yang Mengusung Sawit Jadi TPA Hanya Di Tepi Jalan Seperti Ini Oke Oke Dan Harus Jalan Seperti Ini Karena Lokasi Ini Itu Berbukit Lokasi Sawit Ini Berbukit Sekali Coram Licin Tuh Lihat Nih Nih Mereka Ini Bawa Angkong Arko Itu Ya Lewatnya Ini Lihat TPA Ya Disitu Tadi Guys Capeknya Kita Kembali Ke Awal Atas Sana Untuk Mulai Kerja Guys Hari Ini Kerja Tunas Untuk Mencari Akses Jalan Dan Membongkut Lempah Untuk Memudahkan Para Pemanen Guys Ini Nemu Gak Tau Guys Ini Orang Mana Ini Capeknya Jalan Bisa Dibayangkan Kalau Sambil Bawa Angkong Ini Betapa Capeknya Guys Oke Ini Kita Mulai Kerja Ke 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 Bahayanya Guys Nanti Kalau Ada Ular Ular Berbisa Guys Tapi Sebisa Bisanya Ular Masih Bisa Kamu Guys Tuh Lihat Ular Berbisa Guys Titan Anak Kobra Biasa Di Kandimantan Kobra Pada Kira Kita Tapi Sebisa Bisanya Mereka Masih Bisa Kamu Guys Bisa 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 nyambung selamat menikmati 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 tidak lupa saya pesan jangan lupa selalu doa dimanapun berada dan jadilah guys seperti benih yang siap ditanam dimanapun oke guys cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys persiapan pulang capek sekali hari ini ngelembur jam 4 pulang guys oke guys cukup sekian kapan ketemu lagi guys jadi buat kalian yang mau request saya mau bikin konten apa kalian ngomong guys jadi hal yang berhubungan dengan sawit atau kalimantan ini guys oke cukup sekian jangan lupa rendahkan dirimu dan jangan lupa buang lahikumu jangan lupa sepintar-pintarnya dirimu masih banyak orang yang lebih pintar dan sebodoh-bodohnya orang lain belum tentu kita lebih pintar oke jadi kita ini sama guys tidak memandang tua maupun muda itu sama guys oke jadi semuanya itu belajar di sisi lain orang lebih pintar dalam bidangnya dan kita lebih pintar dalam bidang kita jadi kita diberikan kelebihan masing-masing jadi tidak boleh punya rasa sombong tidak boleh punya rasa angkong tidak boleh punya rasa perasaan oke jadi kita semua sama kita saling hormati dan saling menghargai itulah guys oke ketikkan assalamualaikum menunggu jemputan guys karena tempat kerja lokasi kepunya dari mes kontrakannya itu jauh sekali tadi sudah birok ini kira-kira 15 kg oke nah tuh kayaknya loh kayaknya weh apa tuh aduh nunggu lagi oke oke guys telan-telan assas egrek egrek kok koyong ini abon sangga deh 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 sub indo by broth3rmax